selamat menikmati 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 supaya kita selamat menikmati 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 Dengan menatap juga dengan cara tersenyum, kemudian setelah kita tersenyum, kita tundukkan kepala kita, ketika kita menundukkan kepala kita, maka di saat berbarengan kita mengatakan Allah. Jadi dengan mengatakan demikian, maka orang tadi yang menatap kita, ketika orang tersebut mempunyai niat jahat, maka apa yang dikirimnya akan kembali kepada orang yang menatap kita tadi itu. Itu ketika menggunakan media tatapan. Kemudian media yang kelima yang sering terjadi dan biasa dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu ini adalah media rokok. Jadi ketika kita menggunakan, ketika ada orang yang secara merta-merta menawarkan rokok kepada kita, dan kita mempunyai firasat bahwa orang tersebut ingin menghipnotis kita, ingin menggendang kita, ingin menyihir kita melalui rokok, maka jangan secara langsung kita mengambilnya. Walaupun kita tidak bisa menolaknya. Jadi kadang orang Indonesia ini ketika ditawarkan sesuatu, menolakkan tidak enak. Jadi boleh kita mengambilnya, tapi dengan syarat tangan kita yang akan dibuat mengambil ini ditaruh ke belakang. Jadi saya contohkan begini, jadi ditaruh ke belakang, ke belakang kita, kemudian baru kita mengambil rokok yang diberikan. Ketika itu dilakukan, maka ilmu gendang, ilmu hipnotis, ilmu sihir yang melalui rokok tidak akan pernah bisa untuk mencelakakan kita. Itu adalah beberapa media yang digunakan oleh para hipnotis, oleh para penggendang, dan oleh para ilmu sihir. Kemudian, ini yang terakhir dan sangat penting. Ketika ilmu sihir yang digunakan itu adalah jarak jauh. Jadi sehebat apapun kita, sekuat apapun, keingatan kita, kesadaran kita, baik sadar terhadap Allah, sadar dengan diri sendiri, maka ada sisi-sisi lemah pada diri kita. Oleh sebab itu, ilmu sihir ini jangan pernah sampai ditantang, dan jangan pernah takut. Kita usahakan sedang-sedang saja. Jadi, bagaimana cara ketika kita terancam dengan ilmu sihir? Maka, menurut orang-orang yang ahli, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tata caranya adalah, kita jangan sampai tertidur. Itu kunci. Jadi, jangan sampai kita tertidur. Harus tetap terjaga dan sadar. Ketika kita umpama, kita tidak bisa, kita sudah dikalahkan oleh ngantuk, ngantuk berat. Maka, usahakan ketika kita tidur, jangan sampai tidur di atas ranjang atau di atas tempat tidur. Usahakan tidur di lantai. Karena, menurut orang yang biasa mengamalkan amalan ini, dan orang ahli-ahli-ahli ilmu hipnotis, gendam, dan sihir, mengatakan, ketika seseorang tidur di atas lantai, maka ketika ilmu sihir itu akan masuk, maka bumi yang dipijak itu tidak terima. Oleh sebab itu, orang dulu, ketika ada orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka disuruh tidur di lantai. Itu karena memang ada filosofinya. Kemudian, yang paling ditakuti oleh orang ahli sihir, bagi seseorang yang ingin tidur, ini orang yang mensihir dengan tata cara tidur orang yang disihir seperti ini, maka akan kembali, sihirnya akan kembali, dan akan memukul orang yang mengeluarkan sihir tadi. Bagaimana caranya? Supaya orang yang menyihir kita pada saat, apa namanya, pada saat kita tidur, kita dalam keadaan tertidur, tapi kita mampu memukul orang yang menyihir kita. Maka, tata caranya adalah sebagai berikut. Jadi, mohon dengarkan baik-baik. Usahakan ketika kita hendak tidur, kita mempunyai wuduk. Ketika kita sudah mempunyai wuduk, usahakan kita juga tidur di lantai. Ketika kita tidur, maka gunakanlah, atau buatlah telapak tangan kita ini seperti ini. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Jadi, tidurnya seperti ini. Jadi, ketika tidur seperti ini, maka sihir berupa apapun, yang akan dikirim kepada orang yang tidur seperti ini, maka akan kembali dan akan mengenai orang yang mengeluarkan sihir atau yang mengirim sihir tersebut. Apa? Kenapa kok dengan ini sihir itu kembali dan memukul orang yang menyihir? Karena ini adalah sebuah lambang lam alib. Jadi, lam alib itu tidak pernah ada yang mati. Lam alib itu selalu hidup. Kalau tidak percaya, silahkan cari di dalam Al-Quran, lam alib yang mati. Pasti lam alib itu hidup. Oleh sebab itu, filosofinya orang yang tidur seperti ini, maka menunjukkan dijaga oleh Allah melalui lam alib tadi yang tidak pernah mati. Sehingga orang-orang yang menyihir, orang-orang yang tidur seperti ini, maka akan dikenai sihirnya sendiri dan dia akan seperti terpukul. Ini menurut orang yang ahli di dalam ketiga ilmu tersebut. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan ketika ada yang tidak paham, silahkan komentar atau bisa langsung komunikasi dengan saya. Mungkin ketika ada hal-hal yang menyinggung, ada yang merasa terusik dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Sebenarnya ini saya sampaikan untuk kemasalahan kita bersama. Dan ketika ada yang tidak paham, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.